Monumen ini terletak persis di pusat kota Jakarta. Tugu Monas, merupakan tubuh kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu Monas juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Indonesia, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta. Deso TV Deso TV akan selalu mendapatkan notifikasinya. Tujuan pembangunan Tugu Monas adalah, untuk mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia, yang dikenal dengan revolusi tanggal 17 Agustus 1945, dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan akan datang. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus tahun 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederic Silaban dan Iler Rooseno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno, dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli tahun 1975. Tugu Monas punya ciri khas tersendiri, sebab arsitektur dan dimensinya melambangkan kias kehususan Indonesia. Bentuk yang paling menonjol adalah tugu yang mengjulang tinggi dan pelataran cawan yang luas mendatar. Di atas tugu terdapat api menyala seakan tak kunjung padam, melambangkan keteladanan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah surut berjuang sepanjang masa. Bentuk dan tata letak Monas yang sangat menarik memungkinkan pengunjung dapat menikmati pemandangan indah dan sejuk yang memesona. Berupa taman di mana terdapat pohon dari berbagai provinsi di Indonesia. Kolam air mancur tepat di lorong pintu masuk membuat taman menjadi lebih sejuk, ditambah dengan pesona air mancur bergoyang. Di dekat pintu masuk menuju pelataran Monas itu juga nampak megah berdiri patung pangeran di Ponegoro yang sedang menunggang kuda. Patung yang terbuat dari perunggu seberat 8 ton itu dikerjakan oleh pemahat Italia, Prof. Coberlato sebagai sumbangan oleh konsulat jenderal honores, Dr. Mario di Indonesia. Gagasan pembangunan Monas Gagasan awal pembangunan Monas muncul setelah 9 tahun kemerdekaan diproklamirkan. Beberapa hari setelah peringat tahat ke-9 ri, dibentuk panitia Tugu Nasional yang bertugas mengusahakan berdirinya Tugu Monas. Panitia ini dipimpin Sarwoko Martokusumo, S. Sulut selaku penulis, Sumali Prawiro Sudirjo selaku bendahara dan dibantu oleh 4 orang anggota masing-masing Supeno, Kakawiloto, EFW Nas, dan Sudiro. Panitia yang dibentuk itu bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Monas yang akan didirikan di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta. Termasuk mengumpulkan biaya pembangunannya yang harus dikumpulkan dari swadaya masyarakat sendiri. Setelah itu, dibentuk panitia pembangunan Monas yang dinamakan, Tim Yuri, diketuai langsung Presiden RI. Soekarno Melalui tim ini, Sayembara diselenggarakan dua kali. Sayembara pertama digelar pada tanggal 17 Februari tahun 1955, dan Sayembara kedua digelar tanggal 10 Mei tahun 1960 dengan harapan dapat menghasilkan karya budaya yang setinggi-tingginya dan menggambarkan kalbu serta melambangkan pelururan budaya Indonesia. Dengan Sayembara itu, diharapkan bentuk tubuh yang dibangun benar-benar bisa menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia bertiga dimensi. Tidak rata, tubuh yang menjulang tinggi ke langit, dibuat dari beton dan besi serta batu kualam yang tahan gempa, tahan kritikan zaman sedikitnya seribu tahun serta dapat menghasilkan karya budaya yang menimbulkan semangat kepahlawanan oleh Tim Yuri. Pesan harapan itu dijadikan sebagai kriteria penilaian yang kemudian dirinci menjadi lima kriteria meliputi harus memenuhi ketentuan apa yang dinamakan nasional, menggambarkan dinamika dan berisi kepribadian Indonesia serta mencerminkan cita-cita bangsa. Melambangkan dan menggambarkan api yang berkobar di dalam dada bangsa Indonesia menggambarkan hal yang sebenarnya bergerak meski tersusun dari benda mati dan tubuh harus dibangun dari benda-benda yang tidak cepat berubah dan tahan berabad-abad. Namun, dua kali Sayembara digelar tidak ada rancangan yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan panitia. Akhirnya, ketua Tim Yuri menunjuk beberapa arsitek ternama yaitu Sudarsono dan Ir F. Silaban untuk menggambar rencana Tugu Monas. Keduanya arsitek itu sepakat membuat gambarnya sendiri-sendiri yang selanjutnya diajukan ke Ketua Tim Yuri Presiden Soekarno dan Ketua memilih gambar yang dibuat Sudarsono. Dalam rancangannya, Sudarsono mengembukakan landasan pemikiran yang mengakomodasi keinginan panitia. Landasan pemikiran itu meliputi kriteria nasional. Sudarsono mengambil beberapa unsur saat proklamasi kemerdekaan ri yang mewujudkan revolusi nasional sedapat mungkin menerapkannya pada dimensi arsitekturnya yaitu angka 17, 8, dan 45 sebagai angka keramat hari proklamasi. Bentuk tubuh yang mengjulang tinggi mengandung palsafah, lingga dan yoni, yang menyerupai, alu, sebagai, lingga, dan bentuk wadah cawan red, berupa ruangan menyerupai, lumpang, sebagai, yoni. Alu dan lumpang adalah dua alat penting yang dimiliki setiap keluarga di Indonesia khususnya rakyat pedesaan. Lingga dan yoni adalah simbol dari zaman dahulu yang menggambarkan kehidupan abadi. Adalah unsur positif lingga, dan unsur negatif yoni, seperti adanya siang dan malam. Laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, merupakan keabadian dunia. Bentuk seluruh garis-garis arsitektur tubuh ini mewujudkan garis-garis yang bergerak tidak monoton merata, naik melengkung, melompat, merata lagi, dan naik mengjulang tinggi, akhirnya menggelombang di atas bentuk lidah api yang menyala. Badan tubuh mengjulang tinggi dengan lidah api di puncaknya melambangkan dan menggambarkan semangat yang berkobar dan tak kunjung padam di dalam dada bangsa Indonesia. Proses Pembangunan Monas Pembangunan tubuh Monas dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pertama, 1961-1965. Kedua, 1966-1968. Dan tahap ketiga, 1969-1976. Pada tahap pertama pelaksanaan pekerjaannya di bawah pengawasan Panitia Monumen Nasional, dan biaya yang digunakan bersumber dari sumbangan masyarakat. Tahap kedua pekerjaannya masih dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monas. Hanya saja, biaya pembangunannya bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat Sekretariat Negara RI. Pada tahap kedua ini, pembangunan mengalami kelesuan, karena keterbatasan biaya. Tahap ketiga pelaksanaan pekerjaan berada di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional, dan biaya yang digunakan bersumber dari Pemerintah Pusat. Direktorat Jenderal Anggaran melalui Repelita dengan menggunakan daftar isian proyek DIP. Terima kasih telah menonton!